How would they know? Sayang How would they know? Rizky Fabian mengeluarkan statement kalau dirinya kini tahu akan dilangkahi oleh sang adik putri Delina yang akan segera menikah dengan Jepri Reksa Meskipun di tengah perbedaan keyakinan yang ada namun Rizky menyebutkan kalau dirinya memang sudah ikhlas akan dilangkahi oleh putri Delina sang adik Berpacaran cukup lama anak Sule ini memang berbeda keyakinan Di awal Sule sudah mengingatkan putri Delina namun kini setelah melihat Jepri Reksa baik akhirnya Sule pun meridokan sang anak dengan banyak syarat salah satunya harus satu iman nanti ketika menikah Jepri Reksa sendiri tanpa paksaan memang kini sedang mempelajari agama Islam dan akan segera memeluk agama Islam sebelum menikah dengan putri Delina anak Sule Buka rahasia lagi Natala Hosler sebelum menikah dengan Sule berbeda keyakinan dengan Sule kemudian menjadi mualap dan menikah dengan Sule kemudian menjadi pembakaran yang ada ke-2 kemudian di sini kita berjalan ke-2 kita berjalan ke-2 kita mau cari makan siang ya guys gimana put? gimana istirahatnya? eh kita kayak lagi ada di Turki ya? Putri Delina sendiri adalah anak kedua dari Sule, adik dari Rizky Pebian. Kali ini Iki sudah memberikan restu kepada sang adik Putri Delina untuk menikah duluan. Meskipun dirinya bercanda meminta mobil dari Putri Delina, namun menurut Rizky Pebian, kebahagiaan Putri Delina adalah nomor satu. Tak hanya dia pria reksa yang sudah dekat dengan keluarga Putri Delina, selalu kemana-mana bahkan ikut di setiap lipuran keluarga Sule. Kali ini Putri Delina pun memperlihatkan kedekatannya dengan keluarga Jepri reksa. Bahkan keluarga Jepri reksa pun nampah sudah merestui kalau Jepri reksa berpindah keyakinan sebelum menikah dengan Putri Delina. Kita beli ais. Ternyata guys disini ada yang nyari bapaknya juga nih si Putri Del. Putri Del mencari bapaknya, Sule mana nih ya? Lihat ya, tuh liat tuh jalannya, jalannya Sule mana nih ya? Anong, ya! Bapak! Hey Kepalans, klik ke sini untuk subscribe, klik ke sini untuk terbaru video, dan klik ke sini untuk sesuatu yang baru saja yang baru saja. Kepala, kembali di sini untuk sesuatu yang baru saja yang baru saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.